Halo semuanya, jumpa lagi di Nowfall Official Channel. U.P. Meskipun taksi terbang bisa menjadi helikopter yang menjemput besti di atap gedung perkantoran, bertingkat tinggi di pusat kota dan membawa besti pergi ke bandara. Bukan itu yang kami maksud saat kami menggunakan istilah taksi terbang. Taksi terbang adalah jenis kendaraan yang sama sekali baru. Taksi terbang adalah drone penumpang, atau seperti yang disebut oleh industri. Kendaraan Mobilitas Udara Perkotaan, KMUP. Biasanya, ketika kita melihat huruf U dalam konteks drone, itu berarti tak berawak, tetapi. Taksi terbang generasi pertama akan memiliki seseorang yang duduk di kursi pilot. Ini mungkin terdengar seperti konsep fantasi. Tetapi beberapa pemain terkemuka di bidang transportasi secara aktif mengembangkan prototipe. UAM, Boeing, Airbus, dan Uber, untuk beberapa nama. Kapan kita bisa berharap untuk memanggil taksi terbang pertama kita? Uber mengatakan taksi mereka akan siap menerbangkan penumpang pada tahun 2023. Dan mereka telah membawa mantan insinyur NASA untuk membantu mereka mencapai tujuan itu. Dalam waktu dekat, banyak pengujian masih diperlukan. Uber berharap untuk menjalankan uji terbang pada tahun 2020. Tetapi taksi Airbus Fahana telah diluncurkan. Sementara drone mungkin siap diluncurkan. Akankah pemerintah bersedia memberi mereka lampu hijau? Dan jika demikian, akankah orang mau masuk ke dalam kabin dan berlayar di udara setinggi 2.000? Kaki dari tanah tanpa pilot terlatih yang menerbangkannya? Mungkin kita harus menunggu untuk melihat bagaimana mobil self-driving berhasil membuat orang. Dan pemerintah menerimanya terlebih dahulu sebelum taksi terbang menjadi arus utama. Apa yang menarik untuk dilihat adalah negara mana yang akan mengambil risiko dengan cara baru. Yang inovatif untuk berkeliling ini? Sekian. Dan terima kasih banyak yang telah menonton sampai selesai. Salam Teknologi Jangan lupa untuk subscribe, like dan share videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!